Minasan konnichiwa, Jekuras no Hikaru desu Apa kabar nih temen-temen semuanya? Kayaknya kita udah lama banget gak ketemu ya Aku juga udah jarang juga kayaknya sharing sama kalian Udah kangen banget nih pengen sharing lagi sama kalian Kalian gimana belajar bahasa Jepangnya? Udah sampai mana nih? Kita juga udah ada grup WhatsApp Premium Buat kalian yang belum join nih Kemana aja nih kalian? Hari ini kita belajar bareng sama Hikaru lagi ya Temen-temen nih aku mau tanya sama kalian Kalian pernah gak sih mungkin ketemu sama orang Jepang Atau ngeliat di drama-drama Jepang, film-film Jepang, anime Jepang Terus orang Jepang tuh kayak punya gaya bahasa, gestur-gestur yang khas gitu Yang aneh-aneh Terus kalian bingung ini tuh maksudnya artinya apa? Nah hari ini aku mau share sama kalian beberapa gestur atau bahasa tubuh khas orang Jepang gitu Ini informasi ini menurutku penting juga Karena yang namanya bahasa tubuh itu setiap negara kan pasti beda-beda Mungkin gerakannya ada yang sama Tapi kayak di negara satu sama negara yang lain itu maknanya bisa aja beda Di Jepang sama Indonesia juga pastinya ada perbedaan kayak gitu Atau mungkin juga ada kesamaannya Nah buat kalian yang penasaran tonton video ini sampe beres ya Nah sebelum aku mulai Tapi seperti biasa aku mau minta tolong kalian buat Jangan lupa subscribe dulu ke channel ini Dan nyalakan juga tombol notifikasinya Supaya gak ketinggalan video-video aku atau kamanda yang selanjutnya Kalau gitu biar gak lama-lama lagi langsung aja kita mulai Suri dewa Hajimashou Oke kita masuk ke gestur atau bahasa tubuh yang pertama Nah ini tuh paling umum banget Pasti kalian juga sering ngeliat orang Jepang melakukan bahasa tubuh ini Yaitu membungkuk Atau bisa kita sebut juga ojigi Jadi orang Jepang itu dalam kehidupan sehari-hari Kalau lagi berkomunikasi itu sering banget kayak Nengguk atau membungkuk gitu Nah ini maksudnya adalah bisa berarti kita memberikan siapaan Atau juga kayak bentuk kita menghormati orang lain Dan bisa kita pakai waktu misalnya kita minta maaf Atau kita mau bilang terima kasih Atau sekedar menyapa kayak selamat pagi kayak oh hayo gozaimasu Itu juga sambil membungkuk Bahkan gestur ini tuh udah melekat banget di orang Jepang Jadi kalau misalnya nelfon pun Kita tuh sering banget kayak nelfon sambil ngangguk Atau sambil kayak bungkuk-bungkuk Padahal kan lawan bicaranya gak ngeliat juga gitu Jadi itu tuh saking umumnya dan melekat banget di kehidupan orang Jepang Nah contohnya tuh kayak gimana sih? Contohnya kayak gini Yang kedua itu adalah gestur Kayak gestur berdoa Kayak kita menumpuk tangan satu kali di depan muka kita Ini tuh artinya juga cukup multifungsi Jadi bisa kalian pakai waktu misalnya minta maaf Atau misalnya kalian mau minta tolong Atau juga waktu kita bilang terima kasih Kayak terima kasih gitu Jadi ini juga cukup multifungsi dan cukup umum juga Di dalam kalangan orang Jepang gitu Contohnya konteksnya tuh kayak gini teman-teman Yang ketiga ini cukup unik juga Ini tuh cara menghitung ala orang Jepang Nih aku mau tanya dulu nih Coba kalian sekarang hitung angka 1 sampai 10 Pakai jari kalian nih Aku yakin pasti kalian hitungnya kayak gini kan 1, 2, 3, 4, 5 Terus 6, 7, 8, 9, dan 10 Nah ini kalau di Indonesia mungkin kayak gini Tapi kalau di Jepang itu agak unik guys Jadi pertama dimulai dari 1 Ini masih sama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang namanya tuh kayak gini Jadi kalau kayak gini itu artinya 6 Ini 7 Yang ini 8 Yang ini 9 Terus 10 nya normal kayak gini lagi Jadi kalau misalnya ada orang Jepang bilang kayak gini Ini tuh bukan nunjuk telapak tangan kayak Hah maksudnya apa artinya Ini tuh maksudnya angka 6 gitu teman-teman Unik kan ya beda sama Indonesia Oke kalau gitu kita lanjut ke bahasa tubuh berikutnya Oke kita masuk ke gestur yang keempat Gestur keempat itu adalah gestur menunjuk diri sendiri Nah kalau di Indonesia atau di negara-negara barat juga Itu kan kalau nunjuk diri sendiri kayaknya umumnya kayak Kita taruh tangan di dada gitu kan Kayak saya gitu Nah kalau di Jepang itu agak beda nih teman-teman Jadi kalau di Jepang itu Kalau misalnya kita nunjuk diri sendiri Itu kita nunjuk hidung pakai jari telunjuk Jadi kayak Hah saya gitu Kayak Watashi gitu Jadi ditunjuk ke hidung pakai jari telunjuk Gitu Rada beda ya Tapi ini mungkin juga kalian Kalau yang suka nonton anime Atau nonton film drama Jepang Pasti banyak deh yang kayak gitu Yang kayak nunjuk diri sendiri pakai telunjuk kayak gitu Nah buat contohnya kayak gini teman-teman Nah yang kelima ini adalah gerakan Ini juga cukup umum nih Kayaknya kalian juga udah pada tau Jadi gerakan yang artinya tuh tidak Ini tuh gerakannya kayak gini Jadi kayak kita melambaikan tangan di depan muka kita gitu Nah mungkin ini kalau di negara lain Atau mungkin di Indonesia Itu dianggapnya kayak Aduh apa ya ini ada yang bau gitu Atau kayak ngusir nyamuk atau ngusir lalat Tapi kalau di Jepang Ini tuh artinya kayak Tidak atau Ah gak juga Kayak gitu Jadi kita Menggerakkan tangan kayak gini Contoh konteks percakapannya tuh kayak gimana ya Nih contohnya kayak gini Yang berikutnya yang nomor 6 itu ada gestur jari kelingking sama jempol Aku jelasin yang kelingking dulu ya Jadi kalau misalnya dikasih jari kelingking kayak Ini maksudnya apa sih gestur ini gitu ya Ini tuh artinya adalah Kadeshi atau Kanojo Atau alias pacar gitu ya Jadi kalau misalnya ada yang nanya Udah punya ini belum? Itu tuh maksudnya Udah punya pacar belum? Gitu Ada satu lagi gestur Yaitu gestur ini jempol Jadi gestur ini tuh bisa berarti Kadeshi atau pacar laki-laki ya Boyfriend kalau bahasa Inggrisnya Cuma ini gestur yang cukup kasar Dan kalau bisa sih jangan dipakai di konteks yang formal Apalagi ke orang yang baru kalian kenal Buat di negara-negara lain Selain Jepang, di Indonesia juga Itu mungkin ini artinya kayak Bagus atau kayak sip-sip gitu ya Di Jepang pun bisa punya arti kayak gitu Tapi kalau menurut aku di Jepang Kalau misalnya mau bilang oke Atau mau bilang bagus Itu lebih tepatnya pakai gestur kayak gini aja Jadi ini artinya oke atau bagus, nice gitu Jadi di Jepang tuh lebih umumnya kayak gini Gitu teman-teman Lanjut lagi ke gestur berikutnya Oke yang berikutnya Yang ketujuh itu adalah gestur yang artinya uang Jadi kalau topik bicaranya uang tuh kan Kayak agak sensitif gitu kan Jadi biasanya kita pakai gestur-gestur gitu Nah gestur yang artinya uang itu Kayak gini teman-teman Nah ini kan kebalikan dari gestur oke yang sebelumnya tadi udah aku jelasin Jadi jangan sampai salah ya Kalau ini oke Kalau misalnya kita balik kayak gini Itu artinya jadi uang Tapi gestur ini tuh dipakai di konteks Percakapan yang kayak gimana sih nih contohnya Kayak gini kurang lebih Nah yang berikutnya yang ke delapan itu adalah gestur yang artinya permisi Tapi ini permisinya lebih ke permisi kayak permisi numpang lewat gitu Gesturnya tuh kurang lebih kayak kita Jadi tangannya tuh di atas Terus kita kayak memotong jalan gitu teman-teman Jadi kayak Excuse me Permisi gitu Tapi gerakan ini tuh Setauku cuma Banyaknya dipakainya itu sama laki-laki Atau yang Apa ya usianya udah senior Kayak bapak-bapak gitu Biasanya permisi Excuse me Buat yang usianya lebih muda Atau buat perempuan Itu biasanya Lebih seringnya kayak Ya udah tangannya di atas aja Excuse me Permisi Gitu Jadi gak motong-motong jalan Ini tuh agak beda sama di Indonesia ya Kalau di Indonesia kan kita Motong jalannya tuh di bawah Kayak kita potong jalan gitu Permisi Kalau di Jepang Motongnya di atas Jadi bedanya kayak gitu Teman-teman Gestur yang berikutnya Yang nomor 9 Itu adalah gestur Kalau kita kayak Teringat sesuatu Atau kita dapet inspirasi Jadi caranya tuh Ini bebas sih tangan kanan kiri Yang mana aja Jadi yang satu Kita buka telapak tangannya Yang satu lagi Kita kepal Jadi kayak gini Ini tuh kayak Kalau misalnya kita dikasih Informasi baru Atau kita kayak Aduh lupa apa ya Terus keinget sesuatu Itu gesturnya kayak gini Contohnya Ah so da Naruhodo Atau kayak So yukoto ka Kayak gitu Jadi kayak Oh gitu ternyata Kurang lebih artinya kayak gitu Jadi gesturnya seperti ini Jadi ini tuh bukan Kayak gestur ngulek sesuatu Atau apa ya Kalau di Jepang Ini tuh artinya Kalau kita Teringat sesuatu Kore wa Ie teomuno Ah naruhodo Soka Next yang berikutnya Itu adalah Gestur Kalau misalnya kita kaget Dengar kabar yang mengebirakan Atau kabar yang sedih Atau kabar yang kayak Gak bisa dipercaya gitu Jadi gesturnya tuh Kita kayak Mengepal tangan Terus kita kayak Ngomong di mic gitu Teman-teman Dan ini tuh artinya Kayak Serius Kayak gitu Jadi kayak serius Beneran Kurang lebih kayak gitu Nah contoh konteksnya Mungkin agak susah Ngebayanginnya Jadi kita langsung aja Lihat ke contohnya Selanjutnya nih Yang ke sebelas Itu gestur Kalau misalnya Kita ketemu orang Nah kalau di Indonesia Mungkin ketemu orang Kita kayak Ngangkat tangan gitu kali ya Atau kalau misalnya Di negara-negara barat Biasanya kalau ketemu orang tuh Kita kayak langsung Berpelukan Kayak gitu kan Langsung ada kontak fisiknya Atau kalau misalnya Cewek-cewek ini perempuan Di Indonesia Aku suka lihat juga Kalau ketemu teman Itu kayak langsung Cipika-cipiki gitu Cium pipi kanan Pipi kiri Kayak gitu Nah ini Kalau bisa jangan kalian lakukan Di Jepang Karena Kalau di Jepang itu Misalnya kita ketemu Teman-teman deket Itu kita nyapanya Gesturnya tuh kayak Yaudah lambaikan tangan aja Kayak Halo Jadi ini tuh bisa Dadah bisa artinya Sampai jumpa Tapi kalau misalnya Kalau ketemu Itu artinya kayak Halo gitu Jadi Kalau ketemu teman Orang Jepang Kalian jangan langsung kayak Cipika-cipiki Atau langsung Mau gimana-gimana Lambaikan tangan aja Yang aman Oke Yang berikutnya Yang ke-12 Itu gestur yang Perlu diingat juga nih Sama teman-teman Jadi Kalau misalnya Nunjuk orang lain Itu kayaknya ini sama sih Kayak di Indonesia Jadi kita kalau bisa Jangan nunjuk pakai Jari telunjuk Kayak kita nunjuk ke orang Itu tuh dianggapnya Gak sopan Jadi kalau misalnya Kita mau menunjuk Orang itu Kita kayak Buka aja telapak tangan kita Terus kayak kita tunjuk Kayak gini Jadi misalnya Kita mau nanya nama Oh nama Ewa Misalnya kayak gitu Atau Ada yang nanya Orang-orang ini tuh Yang mana Nah kita tunjuknya Jangan langsung Nunjuk pakai telunjuk Tapi kita tunjuk pakai Tangan aja Kalau ini sih Mungkin berlaku di Indonesia juga Berlaku di Jepang juga Jadi kalian bisa cepat inget Cuman aku ingetin lagi ya Supaya kalian gak salah lagi Oke ini teman-teman Gestur yang paling terakhir Itu adalah Gestur makan Jadi kalau di Jepang Gestur makan itu Kayak gini nih teman-teman Jadi ini tuh ceritanya Megang mangkok nasi Terus ini tuh ceritanya Kayak sumpitnya gitu Kenapa kayak gini? Karena kalau di Jepang Kan orang makan Umumnya ya Kita megang mangkok nasi Sama kita makan pakai sumpit Beda sama di Indonesia Kalau di Indonesia kan Gestur makan tuh mungkin kayak Makan pakai sendok Atau kadang gestur makan Pakai tangan Nah ini kenapa bisa beda-beda Seperti ini Itu kan karena Tiap negara pasti Cara makan Budaya makannya Itu kan beda-beda gitu Jadi antara Jepang Sama Indonesia Juga gestur makannya Beda Seperti itu teman-teman Ya kurang lebih kayak gitu Bahasa tubuh Atau gestur Yang khas banget Dimiliki sama orang Jepang Gimana nih teman-teman Dapet insight baru mungkin Atau dapet Pelajaran baru Oh ternyata gestur ini tuh Artinya kayak gini Atau mungkin juga teman-teman Ada beberapa gestur Yang kalian udah tau nih Artinya apa Jadi sebetulnya Masih banyak Gestur-gestur lain Yang khas gitu ya Dimiliki sama orang Jepang Cuma gak bisa aku share Semua disini Nanti videonya jadi kepanjangan Kalau misalnya kalian juga Pernah lihat nih Gestur-gestur Atau bahasa tubuh Orang Jepang Yang kayak unik Terus artinya tuh Apa sih bingung Dan belum sempet Aku mention tadi Silahkan kalian tulis aja Di kolom komentar Kita sharing bareng ya Terakhir Jangan lupa subscribe ke channel ini Dan nyalakan notifikasinya juga Supaya gak ketinggalan Video-video berikutnya Dari aku Atau dari Kamanda Dan jangan lupa juga Like video ini Share juga ke teman-teman kalian Yang seneng sama topik-topik Belajar bahasa Jepang Kayak gini Karena disini tuh tempatnya Belajar bahasa Jepang Yang fun Tanpa stress-stress Oke mungkin Segitu dulu videonya Onto karin di Arigatou gozaimashita Hikaruでした Mata ne